Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Putri di channel Youtube aku Kali ini aku mau unboxing MS Glow Jadi ceritanya, aku kepo banget sama produk ini Kenapa? Karena temanku itu cerita kalau hampir semua pemuda cewek yang ada di kampungnya itu pada pakai ini semua dan temanku itu juga pakai dan hasilnya itu bener-bener amazing banget, bener-bener glass skin bener-bener putih, kempeling bersih, pokoknya bagus banget makanya aku kepo banget sama ini, aku sengaja nggak pakai makeup ya teman-teman, nggak pakai bedak foundation dan lain-lain, biar teman-teman tahu kondisi real muka aku kayak gini, ini sebelum pemakaian ya aku belum pernah coba ini ya, aku belum pernah coba ini makanya ini, kayak gini, muka asli aku, tanpa dempul nah, nanti beberapa minggu ke depan setelah aku pakai ini aku bakal bikin video lagi tentang hasil dari ini produk gitu, ini aku pilih paket yang whitening series kenapa? karena aku pengen mutihin muka aku, sebagaimana yang teman-teman tahu bagian sini, itu tuh kayak lebih gelap gitu daripada yang lainnya terus, kayak ini komedoku juga banyak teman-teman bisa lihat sendiri kayak gini ya, kondisi realnya nanti kita bakal lihat efeknya dari CMS Glow ini oke, kita coba buka produknya kalau teman-teman beli paketnya teman-teman bakal dapet punchnya kayak gini buat wadah yang isinya ini krim malam kayak gini krim siang ini sabun cuci muka facial wash facial wash terus ini ada toner aku bakal buka yang facial washnya dulu buka kayak gini satisfying tau teman-teman satisfying disini tertulis MS Glow New Facial Wash dapat membantu membersihkan kotoran di kulit sehingga tampak bersih dan segar caranya kayak perlu dikocok-kocok deh soalnya aku lihat di video itu berbusa gitu modelnya ini udah aku kocok-kocok ya sekarang kita lihat gak fokus busa teman-teman baunya wangi busa kayak gini teman-teman oke aku bakal coba pake ya seberapa sih pemakaiannya aku pakenya segini kurang udah deh segini jadi ini aku udah cuci muka first impression pas cuci muka pake MS Glow ini facial wash ini dia bikin muka aku keset jadi berasa bersih tapi sebenernya aku gak terlalu suka sih sama facial wash yang kayak gini kenapa? soalnya ini nih kayak bikin kering gitu loh teman-teman seakan-akan tuh soalnya kalau aku milih facial wash aku gak mau yang finishnya keset kayak gini bikin muka aku keset kenapa? ini kayak bikin muka aku tambah kering aku selalu milih itu yang hasilnya itu kayak lembut kenyal-kenyal gak bikin keset kayak gitu teman-teman aku lebih suka yang kayak gitu sih soalnya muka aku itu normal to dry skin setelah itu aku bakal pake tonernya dari MS Glow sebenernya nih teman-teman sebelum aku pake MS Glow ini aku tuh kayak udah pake ya skincare yang dasar lah dasar gitu kayak toner terus ada sunscreen kayak gitu sabun cuci muka ada serum kayak gitu sih tapi kayak kurang ngefek gitu loh gak selang ngefek yang temanku pake MS Glow itu makanya aku kepo pake ini gitu teman-teman dibiasain ya setelah cuci muka teman-teman wajib banget pake toner kenapa? pas cuci muka itu kelembapan mukanya itu bakal hilang bersama dengan air bersama dengan sabun yang teman-teman pake maka dari itu teman-teman harus banget pake toner biar muka teman-teman itu gak kehilangan kelembapan gitu dan kalo pake toner itu rasanya tuh kayak jauh lebih bersih gitu soalnya habis dicuci yang pori-pori dalam itu kan aku yakin kan kayak kurang ngangkat tuh kotorannya nah maka dari itu kita angkat kotoran itu pake nikah pas sama toner gitu oke loh warnanya kuning ternyata jadi warnanya kayak si facial washnya tadi warnanya kayak gini teman-teman tak pikir bening oke kita pake kalo warnanya kuning kayak gini ya gak keliatan ya kalo kotor-kotorannya gitu biasanya kalo toner kan warnanya bening ya jadi kalo ada kotoran-kotoran gitu keliatan tuh jadi gak keliatan teman-teman kotorannya karena warnanya kuning oh iya teman-teman aku lupa cerita tadi pas aku pake facial washnya tadi tuh sempet ada rasa cekit-cekit di muka aku terutama di bagian jerawat aku ini kan aku lagi jerawatan nih disini sama disini itu cekit-cekit cekit-cekitnya parah sih menurut aku disini by the way aku sebenernya jarang jerawatan ya teman-teman aku jerawatan itu kalo mau itu menstruasi doang biasanya daerah sini nah kayak gini jerawat kayak gini nih seringnya disini disini sering banget terus untuk first impression aku mengenai toner ini enak sih dipake dan menurut aku bikin muka aku jadi lembab sama kayak toner-toner aku yang hydrating ini juga kayak bikin lembab gitu teman-teman menghidrasi kulit aku yang tadinya keset gara-gara ini nah sekarang berhubung aku tagin videonya ini siang hari aku pake yang day cream yang buat cream sehari-hari gitu deh ini kan yang night ini yang day kemasannya bagus yang night sih keliatan mewah kalo ini biasa banget atom ini kayak acrylic gitu teman-teman krimnya ini warnanya kayak krim abal-abal yang aku pake dulu jaman SMK dan baunya pun sama tapi aku yakin ini beda ini kan udah ada bepomnya udah ada apa lagi halalnya jadi aku percaya oke tekstur creamnya kayak gini oh ternyata creamnya susah dibuen temen-temen ada efek itu ya whitening jadi bisa mentone up warna kulit temen-temen jadi lebih cerah gitu udah beda ya tadi kalo kita liat di yang di itu di apa di tangan tadi cream ini tuh kayak susah di blend gitu ya temen-temen jadi kayak medok banget gitu baterai aku mau habis aduh baterai aku mau habis aduh bentar 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 ini temen-temen bisa liat susah banget di blend susah baik baiklah lihat betapa susahnya aku nge-blend ini temen-temen oke ini setelah aku pake creamnya kayak gini menurut aku creamnya ini wangi banget wangi banget 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 wangi banget dan ini sayangnya susah di blend tapi kalo udah di blend itu tuh kayak melembabkan terus kayak ada rasa lengket-lengket gitu sih di muka tapi aku denger-denger ini nanti bakal meresap setelah beberapa saat dan itu nanti mukanya gak lengket-lengket lagi gitu katanya ini bagus sih soalnya muka aku jadi kelihatan glowing terus well hydrated sama itu keliatan lebih cerah kayak gini doang berani sih habis ini pake sunscreen gitu berani keluar gak usah pake bedak ya gak oke sorry banget kemarin itu terputus karena baterai kameranya habis nah sekarang ini hari berikutnya aku udah cas dan sekarang aku mau lanjut ini cream malamnya aku tadi malam udah pake dan menurutku cream malam ini tuh lebih gampang meresap daripada si cream siangnya terus dari baunya itu lebih soft daripada yang cream siangnya cream siangnya itu kayak parfumnya banyak banget jadi kayak nyegra gitu tapi kalau cream malamnya ini lebih soft terus kayak bau-bau vanilla kayak gitu jadi aku suka kayak gini creamnya jadi teksturnya ini lebih cair ya nyebutnya cair ya apa sih nyebutnya lebih kayak gini lah lebih gak padet kalau yang cream siangnya itu kayak padet banget terus kayak dempul banget gitu tapi kalau ini tuh lebih light terus gampang meresap baunya enak suka lah pokoknya pake yang sini dulu biar hemat tuh dan ini warnanya lebih light gitu temen-temen gak kayak yang cream siang cream siang itu menurut aku kayak kayak ada foundationnya gitu jadi kayak bisa ngetone up muka aku bukan muka tapi ngetone up warna kulit ini aku udah pake jadi untuk cream malamnya itu pertama gak ngetone up warna kulit aku terus yang kedua itu lebih light warnanya bukan warnanya tapi baunya itu lebih soft daripada cream siang dan daya serapnya itu lebih cepet terus untuk step-step penggunaannya temen-temen cuci muka dulu pake facial washnya setelah itu temen-temen pake toner pake kapasnya buat bersihin lagi karena dengan cuci muka itu gak ngangkat semua kotoran yang ada di pori-pori kita jadi kita perlu mengangkatnya lagi membersihkannya lagi pake kapas sama toner gitu sekedar tips ini udah aku praktekin jadi biasanya nih kalo abis cuci muka aku gak pake toner yang mahal tapi aku pake toner yang harganya lebih murah contohnya kayak ini viva air mawar atau enggak dari mustika ratu penyegar sari sekar gambir jadi produk ini yang aku pake setelah cuci muka aku bersihin muka aku lagi pake kapas nah setelah itu baru aku pake toner yang harganya pricey menurut aku gitu makanya gak pake kapas lagi tapi aku taruh di tangan berapa semprotan atau berapa tetes kayak gitu terus aku gini-giniin habis itu aku kayak tap-tap di muka gitu dan menurut aku itu lebih efektif lebih hemat karena produknya itu gak ngeresep di kapas langsung di tangan kita langsung ditempelin di kulit muka kita gitu temen-temen nah setelah kita pake toner temen-temen pake yang cream siang cream siang yang ini ya secukupnya aja setelah itu temen-temen jangan lupa pake SPF atau sunscreen temen-temen pake sunscreen atau sunblock itu penting banget karena itu kayak tameng buat kulit kita gitu dari sinar matahari biar terlindungi gitu temen-temen kita udah skin care-an nih skin care-an mahal-mahal capek-capek tapi gak pake sunscreen atau gak pake sunblock itu tuh kayak percuma aja gitu bakal kena juga apalagi akhir-akhir ini kayak panas banget gitu setelah temen-temen seharian itu malemnya pas temen-temen mau tidur jangan lupa cuci muka habis itu bersihin pake toner lagi kalo aku dua toner tadi yang harganya murah sama harganya pricey terus pake yang krim malamnya habis itu tidur deh beberapa minggu lagi aku bakal bikin video tentang efek dari penggunaan paket ini ya temen-temen jadi ditunggu aja aku akhiri dulu video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah adah selamat menikmati